Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih juga kepada Sobat Jofisah yang sudah setia menemani Jofisah Talk sampai pada tahun 2024 ini Gak lupa, aku juga mau ucapin banyak terima kasih kepada Tim Advents Jofisah dan Tim Kazana Awada Kreatif yang telah menyediakan ruang diskusi di sini dan juga sudah kasih konten-konten menarik tentang ilmu peranika pengembangan diri dan masih banyak lagi keren banget kan ya semoga Allah meridoi setiap langkah Tim Jofisah ya dan semoga tahun ini Tim Jofisah juga bisa membawa manfaat bisa membawa manfaat lebih banyak dan membawa keberkahan lebih banyak buat kita semua di sini by the way karena ini awal bulan, awal tahun juga aku mau kasih tau ke temen-temen kalau tahun ini Jofisah lagi open recruitment untuk Sobat Jofisah Leaders jadi Sobat Jofisah Leader tuh apa sih gitu kan kalau itu contohnya seperti kayak aku gini jadi buat temen-temen yang udah gak sabar banget pengen jadi bagian dari Sobat Jofisah Leader pantengin terus di IG-nya Jofisah di at jofisah.id karena banyak banget manfaat yang temen-temen dapetin kalau temen-temen itu join jadi Sobat Jofisah Leaders gitu salah satunya itu manfaatnya meningkatin public speaking kayak aku gini nih bisa jadi host gitu oke sekarang kita absen dulu yuk temen-temen dari kota mana aja nih sebelum kita masuk mulai yuk bisa di kolom chat komen wah depok hadir sholoh hai sholoh tanggerang selatan, jakarta ini sholoh banyak ya mataram salimantam masya Allah dari Sabang sampai Merauke kayaknya nih ya oke masya Allah rame banget oh iya sebelumnya ada yang baru join Jofisah gak sih ada yang baru pertama banget join Jofisah terus kayak bingung ini tuh apa sih Jofisah Talk itu apa sih gitu kan pasti pada penasaran ya kan wah banyak juga yang baru ya jadi aku mau jelasin dulu apa sih Jofisah itu jadi komunitas Sobat Jofisah merupakan rumah keluarga muslim dari seluruh dunia khususnya wilayah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas personal melalui aktivitas pengembangan diri seperti kajian online, webinar, ngobrol santai soal viki, muamalah dan sebagai aset komunikasi dakwah yang fokus membahas topik persiapan pernikahan serta memperbaiki kualitas diri untuk menjadi pribadi yang dekat dengan Al-Quran agar senantiasa istiqomah kita saling jaga karena ketika kita bersama kita sempurna nah kalau untuk Jofisah Talk itu sendiri Jofisah Talk itu merupakan agenda online tiap minggu yang diselenggarakan melalui Zoom online ini yang membahas topiknya itu seputar mempersiapkan ilmu pranikah dan bisa membuat kita jadi istiqomah sebagai jomblo visabililah diharapkan melalui forum diskusi online ini mampu menjadi solusi kebutuhan para member dalam menjadi pribadi yang lebih berkualitas segitu ya teman-teman jadi udah pada tau ya dan gak bingung lagi nih apa sih itu Jofisah atau apa sih Jofisah Talk itu ya kan Alhamdulillah yeay semoga betah ya teman-teman setiap minggunya pasti selalu ada seputar topik yang lagi booming-booming itu selalu kita bahas santai di Jofisah Talk oke Sarna nah ada yang tau gak sih kita mau bahas apa temanya malam ini coba komen dong yeay kita mau bahas apa sih topiknya malam ini jodoh itu sesuai level kita kalau misalnya nih misalnya ya misalnya kalau kita gak kita misalkan udah pacaran terus ternyata gak jodoh berarti itu bukan gak level sama kita ya gak sih gitu gak sih konsepnya strawberry mangga apple sorry gak level iya gak level oke karena udah standarnya gak sama sepakat ya oke karena udah banyak banget ya kan dan udah teman-teman udah gak sabar buat diskusinya kita langsung mulai aja kali ya oh iya sebelum kita mulai alangkah baiknya kita membaca basmalah dulu bersama-sama bismillahirrohmanirrohim dan kita akan mendengarkan tilawah dan sari tilawah dari salah satu sobat job visa leader yaitu saudari mariam yang akan membacakan ayat al-quran surat arum ayat 21 kepadanya kami perserahkan terima kasih banyak buat host atin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh a'udzubillah min ashshaytanirrojim bismillahirrohmanirrohim wa min ayatihi anna khalak lakum min anfusikum azwaja anna khalak lakum min anfusikum azwaja anna khalak lakum artinya diantara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasakan tentang kepadanya dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah telah kita dengarkan tilawa dan syari tilawa dari Kak Maryam semoga kita yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan pahala dari sisi Allah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke Langsung aja kita mulai ya karena sepertinya pematerinya juga sudah hadir Bismillahirrahmanirrahim Pertama-tama marilah kita menjatuhkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena pada rahmat hidayah dan inayahnya kita dapat berkumpul di ruang diskusi online pada Jopisah Talk Minggu ini sholawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam karena berkat perjuangan beliau lah kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam iman dan Islam seperti sekarang ini sebelumnya aku mau perkenalkan dulu pemateri kita pada malam hari ini pada materi yang kece dan soleh pastinya ya beliau adalah Kak Bagas Ishanul Umam Kak Bagas ini merupakan pendakwah muslim influencer musrif tahfiz pondok pesantren syafa atur rasul dan juga founder kelas pelajar Quran keren banget ya oh iya buat temen-temen yang mau kenal lebih deket dengan Kak Bagas bisa follow IG-nya at Bagas Ishanul Umam tak kenal Makata sayang aku dari tadi udah ngomong tapi belum kenalan mohon maaf ya temen-temen aku kenali nama aku Atin aku merupakan sobat jauh visa leader seperiode tahun 2023 buat temen-temen yang pengen kenal lebih deket sama aku bisa follow Instagram aku di app jangan prihatin oke langsung aja kita persilahkan Kak Bagas oke Halo Halo Assalamualaikum Kak Bagas Waalaikumsalam ya apa kabar Kak Alhamdulillah sehat Alhamdulillah bagus ya Masya Allah udah tergabung ya oh iya sebelumnya eh tunggu 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 Kak tadi ada yang nanya bedanya sepufu dan seiman sepufu selevel dan sefrekuensi sebelumnya udah disinggung ya kan nah sebagai pembuka nih Kak apa sih Kak bedanya selevel terus sekufu sama sefrekuensi kalau sekufu itu sama mungkin ya sama selevel artinya kesepadanan gitu kalau bahasa indonesianya kalau bahasa arabnya itu kafa'ah gitu kan sekesepadanan kalau yang satu lagi apa sefrekuensi itu nyambung diajak ngobrol gitu kan tapi apakah orang yang sefrekuensi dan sekufu itu pasti berjodoh nanti kita jawab setelah oh iya Kak nanti ada presentasinya Kak iya ada oke tanpa berlama-lama kita langsung aja teman-teman jangan lupa siapin buku pulpen atau siapin handphone-nya untuk catet dan jangan lupa share keseruan materi kali ini jangan lupa di tag at jovisah.id lalu pemateri kita at kbagas at bagas dot isanul umam untuk keseruan materi kali ini jadi siapa tahu teman-teman yang gak bisa hadir yang gak bisa join pada malam ini bisa teman-teman bisa ngerasain manfaatnya dari belajar kita pada malam hari ini oke langsung aja tanpa berlama-lama untuk kak Bages aku tersilakan oke terima kasih kak Atin sebelumnya izin kak kasih akses device saya yang kedua namanya kelas pelajar kuranto untuk share screen terima kasih halo kak halo kak halo kak halo kak halo kak halo kak kakak masih ke mute itu ini kakak oke kak oke kak tunggu teman-teman kita absen lagi yuk karena Bages baru masuk nih pengen tahu kawan-kawan yang hadir semua disini posisinya lagi dimana sih coba kulis di kolom chat dulu sengaja hadir kesini berarti absen dengerin debat capres ya berarti ya coba pengen tahu dulu yuk kalau Bages di Riau nih teman-teman yang dari Riau ada oh ada yang dari Teluk Kuantan nih satu kota halo kak Assalamualaikum dari Cirebon Medan Masya Allah Banjarmasin Malaysia wah luar biasa Makassar hadir Bekasi oh ada yang dari Madinah juga nih Ustadz Nurzaki Masya Allah dari Solo Jateng Sumarang gimana guys capres pada milik nomor berapa kalau kak Bages sendiri aslinya orang mana kak asli saya dari Riau kak oh asli Riau saat ini tinggal di Jakarta atau masih di Riau saat ini sudah di Riau lagi oh di Riau lagi mana nih orang Riau yang satu kampung sama kak Bagas dari Cirebon Bansing Wakassar Riau kalau nggak salah sekarang lagi banyak banjirnya ya teman-teman ya kalau di kota teman-teman semua banjir juga nggak kira-kira enggak Jakarta enggak Jakarta masih aman kak oke oh iya teman-teman yang yang bisa buka kameranya tolong dibuka kameranya ya buat menghormati pemateri kita jadi bisa ngeliat nih wajah teman-teman kayak mana sambil kenalan oke lanjut kak oke ini udah ini kak udah dikasih akses masih belum bisa nih soalnya belum ya aku soalnya nggak bisa kasih akses kak sebentar ya oke siap oke sambil nunggu ya teman-teman kita buka dulu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Rabbi syurahli sadiri wa yisir li amri wahlul uqdatan bil lisani yakahu qawli subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa memperbanyak mengucap lafaz syukur yaitu Alhamdulillah Rabbil Alamin kenapa teman-teman karena sampai saat ini kalau kita hitung-hitung gitu ya nikmat dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang udah diberikan kepada kita itu banyak banget bahkan apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran walau anna ma fil ardi min syajaratin aklam ya kalau seandainya seluruh pohon-pohon ranting-ranting yang ada di bumi ini kata Allah subhanahu wa ta'ala min aklam dijadikan sebagai pulpen penah wal baharu ya mudduhu min ba'dihi sab'atu abuhur kemudian tujuh samudera lautan ya di muka bumi ini dijadikan sebagai tinta untuk menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala bahkan sampai lautan itu kering ma na fidats kalimatullah sampai kering itu tujuh samudera sama sekali belum selesai betapa banyak ayat-ayat betapa banyak kebesaran-kebesaran betapa banyak nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita bahkan diantara nikmat masih Allah berikan kepada kita nikmat sehat nikmat hidup kalau jomblo itu nikmat gak sih sebenarnya jomblo gitu kan gimana teman-teman sampai detik ini masih istiqomah jomblo jomblo kok istiqomah alhamdulillah masih banget gitu ya kemudian salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada kuduh kita baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad mudah-mudahan teman-teman dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau kita sama-sama mendapatkan syafaatnya di yawmil ashrinti amin amin ya robbal alamin sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua padahal malam hari ini ada kegiatan yang gak kalah pentingnya juga sebenarnya yaitu debat capres ya calon presiden kita nih calon pemimpin negara gitu kan ya kita harus gak boleh gak boleh hapatis dengan itu teman-teman kita juga harus peduli dengan negara kita namun ya itu nanti insyaallah bisa bisa ditonton lagi recordnya gitu ya nah jadi insyaallah malam ini kita akan bahas tentang jodoh itu sesuai level kita bener gak sih jodoh itu sesuai level kita gimana menurut teman-teman sebelum kita mulai bener gak sih jodoh itu sesuai level kita bener yakin bener banget jodoh itu sesuai level kita kalau kita cari ayatnya nih kalau kita cari firman Allah subhanahu wa ta'ala bagas yakin saya yakin teman-teman semua udah hafal ya bahkan udah paham juga bahkan tak jarang udah ngerti berikut dengan tafsirnya gitu kan apa bunyi ayatnya teman-teman orang-orang yang buruk telah disediakan bagi dia bagi dirinya perempuan yang buruk pula perempuan-perempuan yang buruk telah disediakan pula bagi dirinya laki-laki yang buruk lanjutan ayatnya orang laki-laki yang baik telah disediakan pula bagi dirinya siapa perempuan-perempuan yang baik dan perempuan-perempuan yang baik telah disediakan bagi dirinya laki-laki yang baik pula akan tetapi betul tidak ya atau sudah pasti enggak ya kalau kita ketemu nih calon pasangan yang udah sefrekuensi ngobrolnya nyambung punya hobi yang sama punya cita-cita yang sama dari sisi finansial juga sekufu dari latar belakang pendidikan juga demikian kira-kira dia jodoh aku enggak sih gimana menurut teman-teman semua kira-kira orang yang udah sekufu itu pasti jodoh enggak coba jawab dulu di kolom chat yuk kalau enggak dijawab enggak kita lanjut kita lanjut belum tentu ada lagi belum tentu enggak mesti kak oke enggak mesti belum tentu belum tentu nah sebelum kita bahas lebih jauh teman-teman kita mau bahas dulu yang basic-basic dulu aja yang dasar dulu aja gitu ya disini dari teman-teman jomblo yang hadir malam ini ada 300 partisipan disini ada yang belum pernah jatuh cinta belum ada yang belum pernah suka sama seseorang enggak disini ada enggak orang yang belum ngenak nih hatinya ke siapapun gitu sampai sekarang jomblo dari akhir yang lain enggak ada ya enggak ada benar kenapa karena rasa suka rasa cinta yang ada pada diri kita itu sifatnya adalah fitrah sunnatullah gitu maka diantara ni'mat yang perlu kita syukuri pula dari Allah subhanahu wa ta'ala apa Allah beri kita rasa suka Allah beri kita rasa cinta Allah beri kita naluri itu yang apabila naluri naluri itu meminta haknya Allah beri jalannya untuk memenuhi hak tersebut maka kalau kita lihat ada kucing yang ketabrak di jalan misalnya kemudian kita sedih itu fitrah itu bentuk kasih sayang itu bentuk cinta dari Allah kalau kita lihat bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Palestine perhatikan kita bahkan ingin membantu mereka baik dari doa maupun dari sisi dana maka itu fitrah bentuk cinta begitu pula dengan cinta atau suka kepada orang yang kita kagumi itu fitrah namun sesuatu yang fitrah sesuatu yang suci sesuatu yang sifatnya sunatullah yang Allah berikan kepada kita apakah itu membolehkan kita untuk membabi buta dengan lor itu apakah boleh kita mengungkapkan rasa cinta itu sembarangan tentu tidak teman-teman kenapa karena Allah memberi kita yang namanya akal akal ini diperintahkan untuk menjadikan syariat sebagai referensi sebagai standar kebenaran kita maka kalau makan misalnya laluri kita menuntut pemenuhan makan karena lapar padahal lapar itu kita cukup makan apapun yang kita makan yang penting kenyang pertanyaannya kenapa kita harus makan pakai tangan kanan kenapa tidak pakai tangan kiri toh sama-sama makan toh sama-sama memenuhi kebutuhan karena ini yang diajarkan syariat itu jawabannya apapun yang disampaikan oleh Rasulullah apapun yang diatur oleh Allah itu pasti sifatnya baik pasti maka level makan saja kita diatur oleh Allah keluar masuk masjid kita diatur oleh Allah keluar masuk weseh kita juga diatur oleh Allah maka tidak mungkin saat Allah memberikan rasa cinta pada diri kita kita tidak diberi aturan untuk memenuhi rasa cinta itu betul atau betul betul jawab dulu di kolom yuk kalau enggak dijawab enggak di kolom cek aja ya guys ya oke betul oke mantap maka hidup kita ini teman-teman adalah tentang pilihan yang akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala sama seperti apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang hidup ini adalah pilihan yang akan nanti dipertanggungjawabkan dihadapan yang antaranya apa Allah selalu hadapkan kita nih dalam menentukan jalan hidup dalam mengambil pilihan-pilihan hidup pada dua arah hujur jalan dosa yang Allah tidak suka takwaha atau justru memilih jalan yang Allah ridui memilih jalan takwa memilih jalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala lanjutan ayatnya apa maka beruntunglah bagi mereka yang bisa memilih jalan yang dirudui oleh Allah dan merugilah atau bahkan celakalah mereka yang justru memilih jalan yang Allah murkai padahal di sisi lain dia tahu jalan mana yang diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada pula ayat lain misalnya yang berbunyi walatakfu malaysalakabihi ilm janganlah kamu sembarangan berkata-kata sembarangan dalam berpendapat yang kamu tidak memiliki ilmu di dalamnya kata Allah frekuensi sama dia sudah selevel sudah sekufu rasa cinta yang muncul pada saat itu bagaimana kita meluapkannya bagaimana kita mengambil tindakan setelah itu itulah nanti yang akan diminta pertanggung jawaban dihadapan Allah maka pacaran adalah jalan yang salah dalam meluapkan rasa cinta sebelum kita lanjut bagaimana saya ingin mastiin dulu disini ada yang sampai saat ini masih pacaran kalau ada jawab pakai angka 1 kalau enggak jawab pakai angka 5 ini bukan pilihan capres ya woy rame yang enggak pacaran lagi nih tapi kok yang jawab enggak serame pas jawab ini tadi ya pas ngejawab daerah tadi ya oh takut ketahuan ya ada yang HTSan juga nih wah Masya Allah kok Masya Allah oke di majelis yang mulia ini teman-teman yang kita awali dengan pembacaan Al-Quran kita bahas dari tadi ayat-ayat Allah maka apa kata Nabi Muhammad S.A.W majita ma'a qawmun tibaitin min buyut illahi yatsluna kitab Allah tidak ada satu kaum kata Nabi Muhammad S.A.W yang mereka berkumpul kemudian di dalamnya mereka yatsluna kitab Allah membaca Al-Quran wa yatada rasunahu dan mereka saling belajar saling berdiskusi tentang apa yang ada di dalam kandungan ayat-ayat Al-Quran itu sebagaimana yang udah kita latukukan dari awal illa kecuali kata Nabi S.A.W nazalat alihimu sakinah wa ghasiyat humurrahma wa haffad humuhum malaiqah wa dhakar humullahu piman endah gitu ya jadi di majelis kita ini kelihatan atau enggak teman-teman ada malaikat yang sedang menaungi kemudian Allah turunkan ketenangan ya meskipun jomblo sering ngenes juga gitu kan maka kalau ketenangan itu ada sekarang teman-teman itu berat Allah kemudian wa dhakaruhum allahu piman indah dan dan Allah bangga-banggakan orang yang suka diskusi tentang Al-Quran ini kepada para penduduk langit maka di majelis yang mulia seperti ini teman-teman meskipun secara virtual atau online gitu ya mari kita doakan sama-sama yang sampai detik ini masih pacaran kita doakan agar segera putus tulis amin yang paling kencang sekali lagi kita doakan bareng-bareng yang sampai detik ini masih pacaran kita doakan agar segera putus wah ini aminnya jahat banget amin cap slot lagi amin paling serius Masya Allah iya loh Mas Bagas kenapa tidak didoakan agar segera menikah oke kita bahas ya padahal kita pacarannya Mas Bagas tidak ngapa-ngapain kok oke kita bahas kenapa pacaran adalah cara yang salah dalam melampiaskan rasa cinta apa kata Nabi setiap anak cucu Adam itu telah ditetapkan padanya potensi-potensi dari anggota tubuhnya itu untuk melakukan zina dalam tanda kutip contoh fal ainan apa arti ainan teman-teman ainan ainun ya mata maka kedua mata kita ini zina huma annavru kedua bola mata kita ini teman-teman potensi zinanya adalah dimulai dari annazru melihat pertanyaannya ada gak sih orang yang pacaran itu mereka gak saling lihat gitu gak saling tengok-tengokan atau pas ketemu itu mereka tutup mata sayang kamu hari ini ngapain aja gak ada gak ada ya bahkan saat gak ketemu pun video call misalnya itu mereka gak saling menikmati kegantengan atau kecantikannya pacarnya gitu gak ya ada teman-teman ya ada belum lagi gimana kak ulang kak tolong ceng ke on camp mas bagas oh jadi mukaku gak kelihatan dari tadi guys oh kelihatan ya oke nah kemudian wal-udunan kedua telinga kita juga demikian memiliki potensi yang sama untuk bermaksiat kepada Allah dengan berzina gimana potensinya al-istimah dengan mendengar mendengar curhatan pacarnya dengan suara yang mendayu-dayu itu haram teman-teman dosa di sana belum lagi lisan apalagi yang laki-laki jinahu al-kalam lisan berzinanya dengan berbicara gombal sana-sini lempar lempar gombalan yang macam-macam gitu kan bahkan tak jarang pula yang saling mengumbar syahwatnya dalam aktivitas pacaran itu apanya aktivitas pacaran yang gak ngapa-ngapain bohong gitu semua ya bohong terus mas bagas kalau pacaran gak boleh apa solusinya nah ini pertanyaan yang bagus nih karena saat Allah menciptakan sesuatu tidak mungkin Allah tidak memberi jalan untuk melampiaskannya kayak misalnya Allah haramkan riba tapi Allah berbolehkan apa jual beli apalagi Allah haramkan babi Allah halalkan apa ada daging sapi daging kerbo onta gitu banyak sekali begitu pula dengan perasaan cinta ini Allah berikan kalau dengan cara pacaran itu haram apa dan bagaimana cara melampiaskan rasa cinta itu yang benar dan sesuai dengan syariah caranya cuma dua tahun depan nikah atau puasa ya apa kata Nabi barang siapa yang mampu diantara kalian untuk menikah maka menikahlah dengan menikah itu akan menjaga diri menjaga diri kita untuk tidak bermaksiat dan menjaga diri kita pula dan mampu menundukkan pandangan kita pula dari apa yang Allah haramkan kalau tak mampu dengan menikah itu bagaimana Mas Bagas kalau tak belum mampu menikah maka caranya yang kedua apa puasa karena dengan puasa ini mampu menahan diri dari apa-apa yang Allah haramkan tapi Mas Bagas puasanya itu kan cuma siang hari aja tuh malamnya kita gak puasa lagi gak gitu maksudnya teman-teman ingat gak apa bunyi ayat yang mewajibkan puasa kutiba alikumusiam kutiba ala lagi namikablikum la'alakum tatakun ujungnya takwa artinya Nabi memperintahkan untuk perbanyak puasa agar bertambah takwa kita takwa kita bertambah akan takut untuk bermaksiat dan Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya maka agar kalau kita misalnya tidak terjebak ingin tidak terjebak dalam cinta buta dalam dosa pacaran gitu ya sehingga kita tidak menemukan pasangan yang sekufu gitu atau ketemu yang sefrekuensi pun tapi ternyata dia beda agama gitu kan misalnya kan ini juga tidak boleh dilanggar maka ada empat tahapan dalam mencintai seseorang teman-teman pertama kagum yang kedua ada kecenderungan kemudian yang ketiga memutuskan untuk mencintai kemudian yang keempat memutuskan untuk menikah atau mengabadikan cinta oke kita coba jelasin pelan-pelan ya tadi kita udah bahas dari awal disini ya yang bagas pastikan dari awal tadi ada gak diantara teman-teman yang belum pernah jatuh cinta yang belum pernah punya rasa suka sama lawan jenis kalau sesama jenis itu problem itu problem kemudian saat kita punya kecenderungan atau suka sama seseorang itu pasti ada faktor eksternal baik itu dari sisi kemapanannya mungkin atau kedewasaannya mungkin atau dari sisi kecantikannya mungkin atau ketampanannya dari sisi hartanya mungkin dari sisi keturunannya orang-orang baik mungkin itu boleh banget dan gak ada dosa disana masih adalah sesuatu hal yang fitrah bagaimana dulu nabi itu teman-teman sangat mengerti banget dengan fitrahnya kita karena nabi itu apa yang disampaikan oleh nabi itu wahyu dari Allah makanya nabi itu sangat menyarankan sering banget menyarankan hal-hal yang tidak akan bertentangan dengan fitrahnya manusia kayak misalnya tungkahul maratu liarba gitu kan mungkin teman-teman semua udah sering banget dengerin hadis ini dalam kajian-kajian peranikah wanita itu boleh dinikahi karena empat hal wanita itu karena ada kecenderungan pada diri kita terhadap empat hal ini begitu pula teman-teman yang perempuan melihat laki-laki gitu ya pertama karena fisiknya kecantikan fisik keindahan akhlaknya tutur katanya yang sopan gitu dan lain-lain kemudian membuat teman-teman kagum suka atau karena hartanya karena dia orang kaya mungkin mapan dari sisi ekonomi jago dagang gitu kan bisnisnya lancar atau karena dari keturunan orang-orang soleh anak pak ya'i mungkin gitu kan atau anaknya habib gitu misalkan atau anaknya ulama gitu kan atau anaknya orang yang terpandang gitu misalnya hal-hal itu hal yang boleh akan tetapi nabi lebih menyarankan untuk melihat seseorang itu dari sisi apa ya teman-teman diniha dari sisi agamanya karena orang yang agamanya itu bagus dia udah gak akan memperdulikan sekufu atau enggak misalnya teman-teman cewek nih ada yang ambis untuk ngejar karir nih misalnya kan udah mapan dari sisi finansialnya dia udah gak butuh lagi laki-laki untuk menafkahinya tapi dia hanya butuh laki-laki yang siap nemenin dia kemana aja kayak ngantor kayak dagang misalnya atau ada pertemuan dimana gitu dia bisa nganterin atau dia bisa di rumah aja gitu kan nungguin istrinya pulang ada tipe perempuan yang seperti itu maka kalau agam dari sisi agamanya udah bagus dia udah gak akan lagi memperdulikan tentang sekufu atau enggak sekufunya dia dengan pasangan maka saat kekaguman dengan seseorang ini muncul ini tahap pertama maka dari sini kita sudah boleh kalau kagum itu teman-teman boleh kagum ke banyak orang masih gak ada batasan tuh boleh kagum sama public figure sama artis sama para nabi sama para sahabat gitu ya kemudian kemudian kagum sama sifat teman sekelas kita misalnya di kuliah teman sekantor kita mungkin di dunia kerja teman satu organisasi kita mungkin kan kagum kagum karena hal-hal yang udah kita bahasa di karena prestasi kedudukan harta fisik dan lain sebagainya nah rasa kagum ini udah muncul ke beberapa orang disitu teman-teman semua kita semua harusnya sudah bisa menentukan tipe jodoh yang kita butuhkan sudah bisa menurunkan kriteria-kriteria yang kita butuhkan untuk menjadi pasangan kita nah itu teman-teman turunin tuh ya kan misal ganteng harus ganteng kedua soleh-soleh gitu kan atau solehah tiga harus punya bisnis sendiri empat udah mandiri lepas dari orang tua lima dan seterusnya itu di list tuh ya di list tuh semuanya semua hal-hal yang menyebabkan teman-teman kagum kepada beberapa orang nah saat tipe-tipe atau kriteria-kriteria itu sudah diturunkan nanti akan muncul kecenderungan hanya ke beberapa orang aja ya ke beberapa orang yang memiliki kriteria-kriteria yang kita turunkan itu lebih banyak pada mereka dibandingkan yang lain maka kalau cenderung ini biasanya ada ke satu orang aja mungkin atau kedua orang atau ketiga orang gitu kan maka sebelum memutuskan untuk cenderung ke mereka saat menurunkan kriteria-kriteria ini ya untuk menentukan dan mencari pasangan yang sekufu dengan kita pastikan libatkan orang tua dulu tanyain ke orang tua kita dia pengennya punya mantu yang kayak gimana ada syarat-syarat khusus yang mutlak dan gak bisa dinego misalnya kayak orang tua kita pengennya kita tuh nanti setelah nikah tetap tinggal di rumah itu gak bisa dinegosiasi misalnya maka ini harus teman-teman pertimbangkan juga dalam memilih pasangan nanti ternyata tahu-tahu dia pengennya ngajak kita ke sana gitu kan berarti gak ketemu tuh benang merahnya gak usah dilanjutin gitu maka setelah menentukan kriteria dengan orang tua setelah menentukan tipe-tipe kita sendiri muncul kecenderungan pada beberapa orang aja yang menurut kita itu tipe kita banget yang menurut kita itu adalah dia sefrekuensi banget nih sama kita gitu kan kemudian setelah masuk ke tahap kecenderung yang kedua berikutnya kita akan masuk ke tahap yang ketiga tapi sebelum masuk ke tahap yang ketiga kita harus selesai dulu dengan diri sendiri artinya memperbaiki diri kita itu sudah sampai di titik siap nikah gitu teman-teman udah mengerti tentang visi-misi hidup udah tahu nanti nikah tujuannya untuk apa visi-misi keluarga seperti apa yang dibangun gitu kan kemudian udah bisa mandiri dan lepas dari orang tua atau belum kemudian dari sisi ilmu kita udah seberapa siap dari sisi mental udah seberapa siap kira-kira sanggup nggak kita mengemban amanah sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri dalam waktu dekat karena ini kita harus diantara perbedaan pacaran dan ta'aruf itu teman-teman perbedaan yang signifikan dilihat dari apa pacaran itu saya bisa pastikan adalah dilakukan oleh orang-orang yang belum siap nikah sementara ta'aruf ini adalah proses perkenalan yang memiliki orientasi untuk nikah artinya mereka udah dalam kondisi siap mereka udah dalam kondisi siap maka diri sendiri itu harus selesai dulu teman-teman baru confess baru bukan confess I love you gitu nggak maksudnya itu baru menyampaikan niat baik kita untuk kenalan untuk masuk ke jenjang yang lebih serius maka kalau udah selesai dengan diri sendiri baru kita confess Mas Bagas boleh nggak cewek mengungkapin perasaan dulu atau cewek ngajak ta'arufan ke laki-laki dulu boleh banget justru kalau teman-teman udah nemu nih cowok atau laki-laki yang tipe teman-teman banget soleh dan tidak ada melanggar syariat dalam pilihan itu kejar kayak Khadijah dulu misalnya waktu dia nemu Muhammad nih dia nggak nemu Muhammad confess ke dia dulu gitu tapi dijemput tuh akhirnya saat Khadijah itu menjemput dengan perantara ya tentunya kayaknya hari itu hari patah hati nasional sedunia gitu nggak sih ya kan Nabi Muhammad yang seganteng itu secerdas itu sepintar itu sebertanging jawab itu wah ini apa ini guys ada coret-coretan ini apa ini bisa dihapus nggak sih kayaknya bisa nih bisa kok nah Nabi yang yang secerdas itu gitu ya dikejar tuh sama Khadijah maka begitu juga saat teman-teman nemu laki-laki yang tipe teman-teman banget yang kayaknya sekufu banget yang kayaknya sefrekuensi banget memang dari 100% kriteri-kriteri yang udah kita tentuin 80% dia ada sama dia bahkan 90% gitu kan langsung confess utus-utusan teman-teman semua boleh wali kita langsung atau paman kita gitu ya atau siapapun lah kakak kita mungkin atau sepupu kita atau murubi kita yang siap menjadi perantara gitu kan sampaikan karena kalau nunggu khawatirnya nanti teman-teman itu justru banyak merenung di kamar scrolling tiktok udah gitu yang sering muncul di FYP sekarang lagunya Salma gitu kan telah lama ku menunggu dirimu gitu coba hubungiku gitu kan justru menunggu itu gak jelas teman-teman kok langsung confess memutuskan untuk mencintai ini maksudnya apa confess ya sampaikan niat baik kita sampaikan tujuan baik kita sampaikan kita mau berproses sama dia kalau cowok gak apa-apa sih langsung ngomong ke orang tuanya si walinya si perempuan atau sampaikan ke murubih murubihnya si perempuan itu gak masalah juga tapi kalau cewek saran aku jangan langsung sampaikan kepada laki-lakinya karena biasanya cowok itu akan ilfil duluan ya teman-teman karena di dalam otaknya laki-laki yang kebanyakan kayak bagas misalnya itu lebih cenderung ingin memilih ingin punya pasangan yang rasa malunya tinggi gitu kan nah kalau dia udah langsung ngungkapin tuh udah langsung itu guys udah langsung apa namanya ke backlist gitu kan nah makanya perlu disampaikan melalui wali atau perantara kita untuk sampaikan niat baik ini ada cewek ada perempuan udah siap nikah kemudian cantik juga misalnya kan pengen berproses nih sama kamu dikira kamu mau atau enggak dari situ dulu aja mulai setelah berproses nah di masa-masa ta'aruf inilah teman-teman bisa menentukan dia itu sekufu enggak sama kita ya dari sinilah kita bisa nentuin dia ini cocok enggak sama kita dari sini kita bisa mengukur kira-kira dia ini selevel enggak sama kita nah ngomongnya susah sampein ke orang tua dulu aja deh kalau gitu mak aku pengen nikah mak mau nikah sama siapa kau sama dia mak kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan dalam menentukan calon pasangan kita ini sekupu atau enggak pertama tadi apa harus selesai dengan diri sendiri dulu ya kenali diri sendiri kebutuhan kita apa dan lain sebagainya yang kedua sebelum sebelum oh iya hampir lupa bagaimana sebelum kita memutuskan untuk konfes kita harus dalam kondisi siap dulu kalau belum maka kita wajib tahan perbanyak puasa produktif aktif di kegiatan javisa dan lain sebagainya kemudian yang kedua yang perlu kita pastikan teman-teman untuk mengukur dan mencari tahu tentang calon pasangan kita ini sekupu atau enggak sama kita cari informasi sebanyak-banyaknya tentang dia saat masa ta'aruf jadi saat masa ta'aruf ini teman-teman enggak usah sungkan mau nanya apapun yang membuat teman-teman ragu misal nanyain tentang nanti setelah nikah mau tinggal dimana yang jelas pertanyaan pertama yang harus teman-teman tentukan adalah yang harus teman-teman ajuin adalah atau informasi yang perlu dicari adalah ini orang yang kita suka yang kita memiliki kecenderungan sama dia udah siap nikah atau belum itu perlu dipastikan dulu kalau dia belum siap nikah yaudah mundur dulu cari yang lain yang memiliki kriteria yang hampir sama kalau teman-teman udah ngebet untuk nikah tapi kalau menunggu dia siap ya jangan komunikasi dulu gak usah disampai niat baiknya dulu yang jelas kalau belum siap tanyain kira-kira siapnya kapan kalau masih 3 tahun lagi 4 tahun lagi ya gak usah berproses dulu boleh cari yang lain juga yang mungkin lebih baik dari dia tapi kalau misalnya dia udah siap insyaallah kalau jawabannya gini misalnya kan kalau udah kenalan kemudian ada kecocokan insyaallah langsung kita obrolin nih dari kedua belah pihak dari kedua keluarga gitu kan kira-kira mau dilaksanakan acaranya kapan itu akan didiskusikan yang penting cari informasi sebanyak-banyaknya saat ta'aruf ini tentang tentang calon kita sekufu atau enggaknya dengan kita misal kita dalam sisi pendidikan taruh lah yang cewek kita ngomongin yang cewek dulu nih kita misalnya S2 nih dalam akademiknya dalam tanda kutip pengen punya pasangan yang minimal S2 juga gitu nah ini juga bisa dibilang dengan sekufu atau dari syarat dari keluarganya teman-teman itu harus sesuku harus sama-sama orang Melayu atau harus sama-sama orang Minang atau harus sama-sama orang Jawa gitu misalnya nah ini juga sekufu gitu maka tanyakan apa yang membuat teman-teman ragu tapi biasanya kalau agama seseorang itu udah baik rasa takutnya kepada Allah itu udah besar dan dia juga udah selesai sama diri dia sendiri gitu kan itu biasanya dia tidak akan terlalu mementingkan sekufu atau enggak sekufunya pasangan karena dia tahu nih dia butuh sama orang yang seperti ini gitu sebenarnya apa sih tujuan kita dianjurkan untuk mencari pasangan yang sekufu tujuannya adalah agar antara satu pasangan dengan pasangan yang lain ini antara dua orang ini mereka tidak saling merendahkan satu sama lain tapi kalau dirinya udah selesai dengan masalah ini ketawaduannya Masya Allah dia udah biasa hidup bersabar udah biasa bersyukur juga gitu kan maka insya Allah dia tidak terlalu mementingkan sekufu atau enggaknya dengan pasangan tapi yang jelas di masa ta'ruf ini teman-teman harus selesai karena ada kejadian kisah nyata terjadi di daerah bagas dan bagas kenal orangnya dia ini menikah di usia yang cukup matang cukup mapan dalam tanda kutip menurut kebanyakan masyarakat usia 30-an 37-38 laki-lakinya ceweknya pun 30 berapa gitu pokoknya pokoknya mereka selisih 5-6 tahun dan gak sampai setahun teman-teman ternyata pernikahan mereka usai mereka pisah saat bagas ini bagas cari pelajaran langsung konfirmasi ke beliau langsung tabayun bahasanya ternyata sebabnya apa sebabnya karena dia harus tinggal sama mertua kemudian gak suka diperintah sama mertua nah persoalan seperti ini harusnya udah selesai sejak masa ta'aruf jangan sungkan untuk menanyakan kepada calon pasangan nanti kita mau tinggal dimana maka dalam masa ta'aruf ini belum boleh melibatkan cinta sebenarnya kalau teman-teman semua itu adalah orang yang sensitif mudah baper jangan coba-coba langsung komunikasi sama calon kita melibatkan perantara ayah kita kak abang kita libatkan karena kalau ini kalau ngobrol langsung mungkin kalian akan terbawa perasaan memang ada beberapa cewek yang mereka gak gampang baper tegas mereka berani mereka bisa mengatakan tidak gampang mereka mengatur perasaan tapi ada juga tipe-tipe cewek atau bahkan cowok juga yang gampang jatuh hatinya gampang jatuh cintanya maka sebenarnya dalam masa ta'aruf ini gak boleh cinta dulu jadi gak boleh sungkan untuk nanyakan nanti kita setelah nikah kamu tinggal dimana didiskusikan kalau misalnya kita punya syarat mutlak dari orang itu kita harus tinggal di rumah titik kalau gak keluar kamu dari kakak berarti kan itu orang itu udah marah tanyain ke dia dia mau gak tinggal disini kalau misalnya dia pengen mandiri artinya minimal ngontrak gitu misalnya dan kekeh dengan pendapat itu karena biar dekat sama tempat kerja juga misalnya berarti benang merahnya gak ketemu gak usah dipaksa kalau dipaksa nanti ujung-ujungnya akan ribut apa lagi misalnya masalah gaji teman-teman gak usah sungkan menanyakan masalah gaji sama jalan pasangan berapa penghasilan kamu sekarang apa aja alternatif penghasilan gitu kalau kita jumlahin penghasilan kita berapa kira-kira cukup gak nanti kehidupan dalam satu bulan karena penghasilan itu relatif teman-teman tiga juta itu tiga setengah juta misalnya adalah angka yang cukup bagi perempuan yang biasa hidup prihatin artinya dia bisa mengelola keuangan berapapun insyaallah cukup misalnya lagi realistis dan menurut perempuan yang mungkin harga skin care-nya itu dua juta dan itu habis setiap bulan tiga setengah itu adalah angka yang sangat kecil maka disini kita perlu mengukur sekufuk gak kita sama dia kalau gak sekukuk jangan dipaksa dan kalau kamu gak bisa mentolerir kekurangan itu jangan dipaksa untuk lanjut karena ujung-ujungnya akan ribut akan ribut dan itu akan menyebabkan apa akan menyebabkan banyak sekali hal-hal yang akan menjadi bom waktu dan meledak pada waktunya tiba sakit rumah tangga bahkan tak jarang pula mereka ada yang cerai padahal kita gak menginginkan yang seperti itu karena ibadah ini adalah akaran nikah ini adalah ibadah yang terpanjang mungkin selengkapnya teman-teman tentang ta'aruf ini dan pertanyaan apa aja yang perlu ditanyakan saat ta'aruf ini teman-teman bisa baca di e-book baru aku nama judul e-booknya e-book 30 pertanyaan saat ta'aruf sebenarnya aku pengen launching pengen launching e-book ini insyaallah nanti hari Rabu ya tanggal 11 Januari tapi karena kebetulan kita lagi ada di event ini dan menurut aku teman-teman semua perlu untuk membaca e-book ini kita buka open order deh mulai malam ini dan kita kasih diskon besar-besaran teman-teman semua 60% yang mulanya harganya itu 49 ribu berarti jadi berapa? jadi 19 ribuan aja kenapa Bagas gak ngasih gratis ke teman-teman semua biar teman-teman itu ada effort untuk baca karena biasanya teman-teman kalau di share gratisan itu aja ya kita terima habis itu ditinggalin aja di email gitu kemudian gak dipelajari gitu kan kemudian kemudian teman-teman silahkan masukkan kode voucher sobat jovisa saat check out buat dapetin diskonnya caranya gimana mas Bagas bentar silahkan teman-teman saling dulu link ini silahkan saling dulu link ini nanti keluar dari sini sebentar atau setelah acara ini silahkan masuk ke Google gitu kan klik link ini kemudian ikuti aja tahapannya jangan lupa pakai kode voucher sobat jovisa buat saat check out buat dapetin diskon sebesar 60% gitu ya dan diskon ini hanya berlaku sampai nanti malam jam 12 jadi buat teman-teman semua yang pengen baca ya tulisan terbaru aku ebook bentuknya ebook teman-teman akan dikirim ke email atau ke nomor WA teman-teman semua 30 pertanyaan dan topik saat ta'ruf untuk minimalisir konflik pernikahan dengan mengenal calon pasangan kita saat masa ta'ruf silahkan teman-teman check out malam ini karena setelah besok mulai besok kita akan persiapan untuk launching hari Rabu dengan harga yang tentu lebih di atas daripada ini kita oke kita lanjut ya teman-teman jadi saat kita di masa ta'ruf itu sudah selesai udah terbayang nih udah ngerti nih bahwa calon pasangan kita ini sebenarnya sekupuk gak sih sama kita sebenarnya calon pasangan kita ini kekurangannya bisa kita toleransi gak sih tapi kalau ada kekurangan yang gak bisa ditolerir itu jangan dipaksa untuk lanjut teman-teman kayak merokok misalnya teman-teman pengen punya suami yang gak merokok tapi sekarang dia merokok dan dia punya janji nanti setelah nikah akan berhenti run mbak run jangan percaya gitu ya jangan percaya karena justru itu nanti akan menjadi konflik yang besar gitu kita pengen di rumah itu bebas asap rokok sementara dia merokoknya itu susah banget untuk berhenti makanya di dalam ta'ruf ini semuanya harus sudah selesai setelah kita mengerti tentang jodoh yang kita butuhkan dan kita udah tahu juga nih bahwa calon pasangan kita ini kayaknya sekupuk deh cocok deh sama aku sepukensi deh gitu kan banyak sekali benang merahnya deh gitu kemudian kedua belah pihak keluarganya juga tidak saling memberatkan gitu kan maka gak apa-apa lanjut ke tahap berikutnya nikah gitu kan nikah kemudian jangan lupa libatkan Allah juga dalam istikhorah doa tahajud berbanyak amal soleh gitu ya agar apa teman-teman agar keputusan kita ini tidak hanya berdasarkan hawa nafsu kita saja akan tetapi juga melibatkan Allah dan semoga Allah pilihkan semoga Allah pilihkan kepada kita jodoh yang terbaik menurut Allah tidak hanya menurut kita tapi juga terbaik menurut Allah gitu ya sehingga maka dapat kita ambil kesimpulan dari apa yang udah kita bahas dari awal tadi apa jodoh itu adalah takdir teman-teman namun menjemputnya adalah pilihan maka saat kita menginginkan pasangan yang sekufu maka kita boleh banget mengikhtiarkannya dengan maksimal sebelum nikah tapi nanti jika setelah nikah ternyata banyak kekurangannya maka setelah nikah nanti itu beda lagi pembahasannya setelah nikah kita harus gimana bisa memperbanyak rasa sabar memupuk sabar dengan kekurangannya memupuk rasa syukur kita dengan segala kelebihannya gitu ya karena realitanya tidak semua pernikahan itu akan bertemu dengan pasangan yang soleh dan soleh setidaknya pasangan itu ada empat teman-teman pertama Fir'an dan Asiyah lakinya Masya Allah Masya Allah bejatnya istrinya Masya Allah solehah ta'at betul taqwa solehah dan ini kita jumpai di realita masyarakat kita atau yang kedua seperti Nabi Nuh dan Nabi Luttu suaminya Masya Allah soleh solat jamaah gak pernah tinggal baik banget orangnya tapi bininya pula yang durhaka sama Allah durhaka sama suami ada tipe pasangan yang kayak gini kemudian yang ketiga tipe pasangan kayak Abu Jahal dan istrinya kedua-duanya sama-sama jahat mereka sama-sama memiliki misi untuk menghalang-halangi dakwah Allah ada pasangan yang kayak gitu kita perlu mengukur diri kita mau menjadi mau jadi pasangan yang seperti apa maka sudah pasti yang keempat seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidatuna Khadijatul Kubra begitu pula dengan para solehin dan solehat yang lain seperti Nabi-Nabi yang soleh dengan pasangan yang soleh pula kayak Nabi Ibrahim dan istrinya yang sabar sama-sama sabar menunggu anak gitu kan dan ini perlu disampaikan juga saat aruf teman-teman misalnya nanti kita lambat punya keturunan nih atau bahkan gak dapat keturunan kira-kira gimana perlu disampaikan jangan sampai ini menjadi bom waktu yang meledak saat waktunya tiba tapi ini ya teman-teman berproses ya artinya saat pertemuan pertama gak langsung nanya menurut kamu poligami itu gimana gitu juga pelan-pelan mungkin dimulai dari latar belakang keluarga dulu visi-misi pernikahan dulu gitu kan terus kemudian ngomongin tentang fitualnya gitu dan lain-lain kemudian nanti baru semakin kesini semakin kesini baru bahas bahas tentang pemahaman tentang agama kalau misalnya gak ada kecocokan jangan dipaksa gitu ya karena khawatirnya kalau teman-teman udah melibatkan cinta jadinya kayak gini tidak semua pernikahan akan bertemu dengan pasangan yang soleh atau solehah dalam masa pacaran mungkin terkelihatan baik banget kita gak memperbanyak referensi tentang dia gak melibatkan orang tua melibatkan teman-temannya adikakaknya gitu tapi kita percaya aja dari omongan dia yang keluar dari lisannya gitu kan akhirnya ternyata realitanya setelah nikah gak seperti itu realitanya setelah nikah gak seperti itu jadi kalau yang udah terlanjur nikah nih dan ternyata pasangannya gak sesoleh atau solehah yang dia bayangkan maka perbanyak pupuk rasa sabar sambil terus memperbaiki diri terus berdoa kepada Allah SWT agar apa? agar Allah segera berikan hidayah kepadanya karena gak jarang pula teman-teman istri yang solehah itu lambat laun ternyata bisa pula menularkan menularkan kesolehahannya itu kepada sang suami jadi sekufu itu udah pasti jodoh atau enggak? lagi-lagi nih bagaimana tanya ke teman-teman semua yang masih hadir ada 299 orang jadi jawabannya atau kesimpulannya dari yang kita bahas dari awal tadi sekufu itu jodoh atau enggak? belum tentu belum tentu karena kita setiap orang pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda maka kita harus selesai dengan diri kita sendiri terlebih dahulu kenali diri kita apa aja yang kita butuhkan dan kita butuh pasangan yang seperti apa untuk menjalani kehidupan ini misi dan visi apa yang kita ingin kita kejar setelah nikah nanti maka setelah itu udah jelas baru kita sesuaikan dengan calon pasangan kita di masa ta'aruf jadi gitu teman-teman ya pengen punya pasangan yang baik dan soleh kan pengen nanya nih pengen enggak teman-teman kalau pengen jawab pakai angka 7 pengen ya maka kalau pengen enggak akan kita temukan pasangan yang soleh itu dengan cara pacaran ya jadi teman-teman jaga baik prinsip ini selesaikan diri sendiri dulu kalau udah siap memang udah siap nikah baru kita konfes baru kita cari pasangan yang sekufu sama kita atau yang teman-teman butuhkan enggak harus sekufu tapi teman-teman butuhkan untuk dia menjadi pasangan kita agar bisa sama-sama berjuang meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala gitu teman-teman ini mungkin sedikit yang dapat baga sampaikan pada malam hari ini mudah-mudahan apa yang kita bahas dari awal itu semuanya bermanfaat dan bernilai ibadah dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa bihamdika subhanahu wa ta'ala ilaha ilanta subhanahu wa ta'ala ilaha ilanta subhanahu wa ta'ala ilaha ilanta kita kembalikan kepada Kak Atin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah sekali ya materinya Kak daging semua nih yang dibahas sama Kak Bagas kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman buat Kak Bagas kasih raise handnya boleh kasih reaction apa reaction tangan atau love Kak Bagas juga boleh oke sebelum Atin buka forum tanya jawab Atin mau tanya dulu nih Kak kalau jodoh itu kan ada kayak tadi kan berarti jodoh itu gak harus sepupu ya Kak ada yang ceweknya solihah banget ternyata cowoknya Masya Allah banget nakalnya atau kayak mana atau sebaliknya gitu kan nah gimana sih Kak cara ketika kayak kan katanya orang kalau sebelum nikah kan masih diperlihatkan yang baik-baiknya aja tapi ternyata setelah menikah wah baru tuh kelihatan aslinya kayak mana gitu kan gimana sih Kak caranya kalau menghadapin untuk kayak misalkan ternyata wah ternyata dia aslinya kayak gini ya wah ternyata dia aslinya lebih buruk dari aku gitu gimana caranya kita istilahnya menerima takdir itu Kak yang sudah terjadi karena kan udah udah terjadi udah berita nah itu gimana cara kita apa ya mengatasinya Kak menerima takdir yang sudah Allah tetapkan itu oke baik terima kasih Kak Atir pertama yang pasti ya kita harus mencegah dulu sebelum itu terjadi cara mencegahnya gimana pertama jangan libatkan rasa cinta dulu jangan terlalu menanamkan ekspektasi yang terlalu besar kepada calon pasangan kita jangan terlalu berharap dia itu gak ada kurangnya kayak Nabi jangan ya yang pertama kemudian yang kedua bedanya tak haruf sama pacarannya apa pacaran ini kalau kita PDKT-nya atau konfesnya jalan pacaran itu kita akan langsung krosek ke dia kan kemudian kita modal percaya daripada apa yang dia sampai kalau tak haruf ini melibatkan banyak hal harus memiliki banyak referensi untuk mengetahui bagaimana karakter asli calon pasangan kita gak hanya langsung ngobrol tapi kita tanya kepada adinya kepada kakaknya bagaimana sih ini anak selamat kalau marahnya gimana cari kekurangannya semua kekurangan dia turunin nah sebelum lanjut ke tahap mau nikah pastikan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya ini adalah kekurangan yang bisa kamu toleransi kayak misalnya ini deh dia ini sebenarnya orangnya bersih cuma agak malesan aja itu misalnya ini masih bisa lah di toleransi gitu kan tapi kalau kekurangannya itu bersifat prinsipel yang kamu gak bisa langgar kayak perokok misalnya kan kamu pengen punya suami yang bebas rokok tapi ini calon kamu ini perokok nih ya kan perokok dia nah ini berarti bertentangan dengan prinsip kamu nih kalau ketahuannya nanti setelah nikah nah itu bisa jadi bahan cecok tuh jadi bahan jadi konflik yang besar tuh kemudian yang ketiga kalau udah terlanjur kan udah terlanjur nih yaudahlah jadi Siti Aisyah aja lah banyak-banyak sabar banyak-banyak belajar terus memperbaiki diri terus berdoa minta terus hidayah sama Allah SWT untuk diberikan kepada pasangan mungkin lebih ke situ sih yang ketiga yang keempat yang keempat terus banyak belajar dan libatkan wali juga kalau misalnya udah keterlaluan nih calon pasangan kita kekurangannya artinya udah sampai menyerang fisik psikis gitu kan lapor aja ke wali dia ini anak bapak udah kayak gini kayak gini kayak gini sama saya gitu kan kalau misalnya gak kuat lagi gak apa-apa diselesaikan karena nikah itu tujuannya untuk apa untuk ibadah kalau pasangan udah gak bisa diajak ibadah ngapain dilanjutin gitu sih Allah SWT masya Allah jadi yang aku highlight dua ya yang sebelum terjadi itu kita harus kurangin ekspektasi ini teman-teman sama kalau udah cari tahu kekurangan sama calon pasangan kita kita bisa gak mentoleransi atas kekurangannya itu oke aku mau tunjuk siapa ya Kak Kak May untuk bertanya dipersilakan Kak Kak May sinyalnya sudah udah gak putus-putus terdengar Kak silakan Kak May oh iya maaf izin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya terima kasih atas kesempatannya ya saya izin bertanya sebelumnya tadi kan dijelaskan oleh Ustaz Badas bahwa kita sebelum nikah harus selesai dengan diri sendiri terlebih dahulu kemudian harus siap nah untuk yang dimaksud dengan selesai dengan diri sendiri itu apa ya Ustaz apakah ketika kita masih memiliki misalnya kita masih ingin mencapai suatu tujuan misalnya kita masih ingin misalnya pada saat ini kita sedang bekerja terus kita ingin ada karir yang ingin kita capai ataupun ada usaha yang ingin kita raih sebelum menikah itu apakah itu dimaksud dengan belum selesai dengan diri sendiri kemudian kesiapan itu yang dinilai dari hal apa apakah menurut jika menurut kita kita itu sudah siap atau ada hal lain yang menjadi indikator penilaian kesiapan atau tidaknya diri kita ini seperti misalnya dari indikator agama atau seperti apa gitu Ustaz ya saya kira itu aja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa langsung dijawab sama Kak Bagas apa tadi pertanyaan pertamanya Mbak oke oke udah udah dapat bagaimana sih yang dimaksud dengan diri apakah ketika masih memiliki tujuan dan ambisi yang ingin dikejar sebelum nikah itu tidak disebut dengan selesai dengan diri sendiri enggak gitu maksudnya Kak artinya selesai dengan diri sendiri ini Kakak sudah kenal diri sendiri sudah tahu apa yang ingin dikejar sudah tahu tahapan-tahapan apa yang mau dikejar apalagi misalnya Kakak memilih menjadi wanita karir ada pekerjaan atau cita-cita yang ingin dikejar maka saat tujuan itu Kakak sudah tahu dan kita juga udah mengenal diri kita maka disesuaikan dengan pasangan kita ini perlu dibahas nanti saat ta'aruh nanti setelah nikah aku masih boleh bekerja enggak nanti setelah nikah aku masih boleh bayi adik-adik aku kuliah enggak nanti aku setelah nikah nah itu hal-hal yang membuat Kakak ragu ke dia itu diselesaikan di masa ta'aruh artinya selesai dengan diri sendiri itu maksudnya adalah sudah siap untuk menikah dalam artian siap apa standarisasi siapnya Mas Bagas pertama siap secara kafah artinya siap secara ilmu paham tentang bagaimana kehidupan rumah tangga itu dalam perspektif Islam apa aja tanggung jawab menjadi seorang istri apa aja tanggung jawabnya menjadi seorang suami apa aja hak-hak suami yang perlu kita butuhkan apa saja hak-hak kita yang harus dipenuhi oleh suami itu harus kita paham harus kita mengerti kemudian dari sisi finansial enggak harus mapan tapi minimal udah inilah udah mandiri lah gitu kan untuk kehidupan sendiri cukup lah gitu kan ibaratnya enggak harus punya penghasilan tetap tapi yang penting tetap berpenghasilan karena diantara faktor perceraian itu kalau dari statistik kita lihat teman-teman diantara penyebabnya apa penyebab tidak kesiapannya finansial karena faktor ekonomi gitu kan kemudian yang ketiga kesiapan yang perlu disiapkan itu kesiapan fisik pastikan kesiapan fisik ya kita kalau udah balik itu udah inilah udah mampu lah gitu kan kemudian yang keempat kesiapan dari sisi psikologis dan mental kita kira-kira kita udah siap belum nih menjadi istri gitu kan kira-kira kita udah siap belum nih menjadi suami artinya ada konsekuensi yang akan kita ambil dan tanggung jawab baru yang akan kita ambil setelah menikah kira-kira kita siap enggak untuk itu nah itu mungkin standar kesiapan kita sebelum nikah ada pun selesai dengan diri sendiri tadi maksudnya adalah kita tidak melibatkan orang lain lagi dalam mengambil keputusan artinya kita udah bisa memutuskan untuk mengambil jalan hidup sendiri mungkin gitu sih Kak singkatnya dari Pak Gash terima kasih Masya Allah Alhamdulillah ya Kak May sudah terjawab oleh Kak Bagas jadi kasih ya sama-sama jadi kesiapannya itu banyak ya teman-teman bisa dari kesiapan mental kesiapan finansial kesiapan keluarga juga keluarga kita juga sama-sama saling mau terima ini kayaknya teman-teman pada relate banget ya sama materi pada malam hari ini pada antusias banget yang nanya oke karena waktu udah mepet aku buka satu pertanyaan lagi ya untuk Pak Rizan cowok nih sekarang gantian dipersilahkan Kak Farizan Assalamualaikum gak banyak sih ada beberapa ulama yang berpendapat gak apa-apa sekarang umat keblinger dan mereka berusaha mencari bukan sesuatu yang benar tapi sesuatu yang sepakat sama apa yang dia pilih gitu jadi kalau boleh jadi pertanyaan pertanyaan buat Kak Bagas gimana cara kita buat hadapin yang kayak gitu apalagi teman-teman kita yang mungkin satu tongkonga satu sir kalau itu sudah terpengaruh sama beberapa ulama-ulama yang kita blunder terima kasih silahkan Kak langsung dijawab oke terima kasih Kak terima kasih Kak Atin kalau ulama yang membolehkan itu mungkin membolehkan pacaran dalam artian makna pacaran itu makna pacaran yang makna asalnya kalau teman-teman tahu kalau teman-teman hidup di negeri Melayu pacaran itu sebenarnya dalam tanda kutip takaruf itu sendiri artinya pacaran itu asal katanya adalah pacar teman-teman pacar gak sih pacar itu daun pacar daun pacar itu kayak apa ya kayak inai kayak hena gitu jadi digiling dulu kan digiling terus ditaruh di kuku nah tandanya apa itu tandanya mereka udah tunangan tandanya mereka lagi pacaran nih lagi proses untuk menunggu hari jadi mereka dipacari dikasih pacar itu sebenarnya makna pacaran di negeri Melayu tapi seiring berjalannya waktu makna pacaran itu udah berubah sampai masa sekarang yang mungkin yang mungkin diambil oleh teman-teman kakak tadi yang bertanya itu ya kebolehan pacarannya itu padahal gak demikian yang diharamkan adalah aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya aktivitas-aktivitas yang ada di dalam tanda itu kemudian sampai pegangan tangan peluan dan aktivitas seterusnya itu yang diharamkan dan udah gitu dalam kondisi belum siap nikah juga gak tahu orientasinya ini apa punya hubungan punya hubungan pacaran ini maka itu yang diharamkan sebenarnya nah apa bagaimana cara kita menikapi orang-orang yang udah terlanjur memiliki pemahaman seperti itu kita harus konsisten untuk dakwah maka itulah peran kita orang-orang yang tahu tentang keharamannya hal itu kita terus dakwah bagaimana dengan cara dakwah yang baik bila hikmah pertama dengan ilmu kita harus mengerti dulu nih kita harus mengerti dulu cara dakwah yang baik bahkan tentang keilmuan keharaman pacaran ini perlu kita dalami wal mu'izuh hasanah dan dengan perkataan yang baik jangan sampai kita berdakwah itu malah justru membuat teman-teman kita atau circle kita itu ilfil duluan makanya kita harus masuk dulu dengan obrolan mereka kita harus masuk dulu wajah dilhum bin latih ya ahsan kalau misalnya dia ngajak berdebat ngajak diskusi nah disitu tuh kita masuk kita sampaikan argumen-argumen kita berdasarkan syariat yang sebisa mungkin apa yang kita sampaikan itu logik artinya bisa akal mereka itu terima dengan baik nah kemudian setelah kita udah berdakwah udah mengikhtiarkan mengajak dia terus dalam kebaikan dan istiqomah dengan itu kita tidak perlu mengatur hidayah karena hidayah itu Allah yang memberi ada pun tanggung jawab kita adalah mendakwahkan untuk kebaikan itu karena apa kata Allah subhanahu wa ta'ala karena sesungguhnya kita tidak Allah beri kekuatan atau tidak Allah beri kehendak untuk memberi hidayah kepada seseorang tugas kita hanyalah berdakwah akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yahdi mayasya hanya Allah yang akan memberi hidayah itu kepada hati orang-orang yang Allah kehendaki gitu sih kak dari bagas Allah ta'ala Alhamdulillah sudah terjawab ya kak Paris Pak Rizan Masya Allah teman-teman karena waktunya sudah habis sekarang kita juga sudah terbatasan waktu jangan lupa materi yang tadi kalau masih mau lebih lanjut di order bukunya kak Bagas ya kak linknya jangan lupa disimpan ya teman-teman terus kalau teman-teman masih ada pertanyaan lebih lanjut boleh di DM gak kak Bagas boleh digangguin gak kak lewat DM boleh ya kak oke oh iya kak nanti powerpointnya tadi boleh di share kak dibagikan ke teman-teman oke boleh tuh teman-teman Masya Allah kak Bagas baik banget ya oke kak satu lagi kak boleh closing statementnya kak terakhir closing statement apa ya ini deh teman-teman menikah itu tujuannya adalah ibadah artinya menikah itu tujuannya adalah ibadah bukan harus menikah sama dia menikah sama dia orang yang kita suka atau enggak selagi proses yang kita jalani itu benar dijalankan dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat jodoh atau enggak jodohnya kita itu urusan Allah namun selagi kita terus menjalani proses itu dalam ketaatan insya Allah proses itu juga bernilai ibadah di sisi Allah meskipun ternyata takdirnya kita tidak berjodoh jadi menikah itu enggak harus sama dia yang kita tuju tapi bagaimana takdirnya proses kita mengalir sesuai syariat dan ketentuan agama sesuai sunnah-sunnah rasul jadi selama menjalani proses itu juga itu akan bernilai dengan ibadah ya kak masya Allah oke teman-teman jangan lupa untuk catat keseruan malam ini keseruan materi malam ini untuk di tag di at jovisa.id dan at pemateri yang masya Allah banget nih daging semua dan relate semua sama kehidupan kita kayaknya nih ya yang jomblo-jomblo di app bagas.isanulumam oh iya teman-teman buat teman-teman yang mau join sebagai jovisa leaders jangan lupa pantengin di instagram jovisa ya nanti di sana akan di share kapan waktu mulai daftarnya untuk teman-teman bisa jadi bagian dari jovisa leader oke ini aja dari Atin Atin sebagai host mohon maaf kesalahan datangnya dari Atin kebenaran hanya milik Allah kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah sama-sama Alhamdulillah hirobil alamin dan doa kafaratul majelis subhanahu yang dari Atin kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dokumentasi ya jangan pada keluar dulu mohon maaf lupa ingetin dokumentasi dulu Kak siap sambil nunggu dokumentasi bagas mau ngingetin ya teman-teman jangan lupa order ebooknya cuma sampai malam ini oh iya cuma sampai jam 12 malam oke siap-siap kameranya nyalahin semua teman-teman siapkan senyum terbaik teman-teman ya nanti di share PPT-nya di share nomor 2 lagi gini deh oh iya begini ya 1,2,3 ganti gaya 1,2,3 oke udah ya kak udah makasih ya teman-teman semuanya kakak bagas makasih banyak ilmunya semoga ilmunya bermanfaat dan menjadi aman jadi ya buat kita semua makasih kakak izin pamit ya teman-teman assalamualaikum waalaikumsalam terima kasih kak Atin kak Ilham kak Gusti sobat leader semuanya dan juga sobat biofisa sampai ketemu di minggu depan sampai ketemu di minggu depan dadah nanti kita bakalan ada oprek ya teman-teman iya makasih kak cakep banget kak Atin selamat menikmati